Di video ini, gue akan bermain Minecraft dalam jalan 100 hari, tapi versi permintaan kalian. Dan setelah gue baca-baca komentar, gue nemuin ini semua. Namun berbeda dari sebelumnya, disini gue akan mencoba 100 hari Emerald Only dengan versi Ultra Hardcore. Yang artinya kita gak bisa regen kayak biasanya, melainkan kita wajib memakan Golden Apple atau Potion Regeneration untuk memulihkan darah kita. Mari kita coba tantangan ini. Enjoy. Kita kemana? Uh, disana ada village. Gak lama nge-spawn, mataku langsung tertuju pada village yang ada disana. So, kita akan langsung kesana aja deh. Nah, kita ambil kasurnya dulu. Ambilin Hebel. Lanjut, ngambilin kayu. Setelah itu kita bikin yang namanya Wooden X. Itu pangkung-pangkung kau. Pang! Ketawa loh. Dari Iron yang tadi, ku bikin lah Iron Peak X. Yang kugunakan untuk ngambil batu pada salah satu rumah villager ini coy. Ya. Terus ku bikin lah Stone X. Shovelnya juga. Dan gak lupa dengan pedangnya. Lalu hebat yang tadi, ku jadikan makanan coy. Asik. Mumpung hari udah malam, saatnya kita tidur dulu deh. Pagi telah tiba, saatnya kita pergi ke village selanjutnya. Let's go. Wih. Kulihat-lihat village kali ini kayaknya lumayan bagus ya. Ha-ha. Kulihat black speed. Wuh. 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 Kalian lihat guys. Wuh. Wuh. Dapat enam obsidian coy. Gileh. Pedangnya tiga lagi. Astaga. Boleh lah. Mantap. Ini kayaknya buku deh. Nah kan. Bener. Kita ambil lah bukunya. Sip. Jangan lupa kita ambil hebalnya coy. Ini adalah makanan pokok yang harus kita ambil tentunya. Lanjut cari village baru lagi. Siksa bapak. Kita ambil aja gak sih? Enak. Nah ini Bray Winston boleh. Oke. Hari udah malam. Selain kita tidur. Wih. Udah pagi nih. Selain kita mainin emeral lah. Buat trading nanti kan. Let's go. Yoi. Mainin udah selesai. Dan saatnya kita buka level farmer. Untuk membeli golden care dong. Waduh. Langsung beli yang paling OP gak sih? Ini bentar loh. Ini rusuk banget. Kau. Let's go. Kita beli makanan OP coy. Wih. Ambil bukunya. Nice. Kita ambil semuanya. Wih. Dari kejauan gue liat dari flash baru tuh. Let's go lah. Kesan aja. Wuh. Ada blacksmith. Nice. Apa nih? Si. Baru-baru. Yooo. Aseelah. Iron. Dan. Iya. Ada saddle juga. Gila. Gold. Wah ada armor. Nice. Kita ambil 2 lava ini. Lip. Nah ini adalah cuplikan dimana gue pergi ke setiap desa Pas ketemu bookshelf gue ambil semua bookshelfnya Air yang orang Berlanjut ke desa baru lagi Singkat cerita gue udah lelah banget lari kesana kesini Dan disini gue bakal ngelakukan trading sih Jadi kita akan langsung melakukan trading Let's go Oke kita akan mulai tahap awalnya Yaitu mengumpulkan emeraldnya terlebih dahulu Trading trading untuk membuka level Pokoknya disini gue ngabisin waktu berhari-hari Demi membuka villager yang menjual diamond armor Beserta toolsnya juga Seperti yang kalian lihat Gue bola balik trading dan maini emerald lagi Hanya untuk membuka level pada villager yang udah gue sediain Sampai dimana gue udah berhasil membuka armor Ke full set diamond armor Dan langsung saja gue beli semua armornya Widi Oh ya tentu saja dengan beberapa tools yang udah gue buka juga ya Seperti X dan PX lain-lainnya gitu Dan setelah semua sudah selesai Akhirnya gue pun tidur Seperti yang kalian lihat Seperti yang kalian lihat Tepat di hari ke-15 Gue udah berhasil mendapatkan semuanya coy Diamond armor berserta beberapa tools dan juga pedang Ya udah full lah intinya Mantap Kalian-kalian bisa lihat tuh Tuh Ini bekas gue gali tuh Gila Sampai Bawa banget ya Sebenernya gue mau lanjut terbuku Cuma karena waktunya mepet Jadi nanti aja lah ya Nah gue ambil dulu deh Mumpung sempat dapat sedel Jadi gue akan mencoba tim salah satu kuda ini deh Biar gak capek-capek coy larinya coy Widi Akhirnya kita punya kuda woy Wuhu Keren Di perjalanan gue sempat ketemu blacksmith lagi Namun isi sesenya sih Ya biasa aja sih Terus gue ketemu satu blacksmith lagi coy Yah sama aja gak ada apa-apa Belum pergi kita ambil dua lapanya Sip Wuhu Woy gue Bentar 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 Guys kalian mau lihat sesuatu yang langka gak Nih kalian lihat Nih nih Tuh Ini kan satu librarian nih Nih ya Satu Terus Disini ada lagi tuh Tuh Dua Dan disana juga ada Tiga dong Astaga Gokil nih Ini jarang banget terjadi ya Ada tiga librarian sekaligus dalam satu villager coy What? Yaudah kita ambil base ini aja lah Peraturan pertama Kita akan langsung masukin semua hasil loadingannya ke dalam tes Gak cuma itu Ternyata di dekat base gue ada stronghold dong Kalian liat tuh tuh What? Itu stronghold coy Loh Haha Yee kita udah pasif main coy Tidur 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 Oh yes Smart 4 Flame Protection Tidur 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 wah ini ya kepotong coy okelah kalau gitu sesudah looting kita akan kembali mencari Iron Angget Oh kira-kira seperti inilah perjalanan gua desa demi desa gua kunjungi hanya membuli semua iron kolomnya hahaha sampai dimana gua ngerasa udah cukup banyak sekitar satu stek lebih depan ada blacksmith coy halo 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 ada murkuda bolehlah sedel bolehlah thank you ketemu lagi dong blacksmith BAM uh gila 5 obsidian ini gua udah ngabisin waktu yang cukup lama dan saatnya kita pulang sampai di rumah gua langsung bikin Envil terus gua gabungin deh satu persatu persiapan yang sudah gua siapin sebelumnya dan kebetulan gua juga dapat bending ya udah deh kita gabungin ke px-nya supaya menjadi px tak terpecahkan hahaha hari berikutnya gua kembali ke villager terdekat untuk mencari buku yang gua perlukan so ya timelapse let's go bentar deh kalian pasti bingung kan kenapa darah bar gua gak pertama tambah sedangkan hunger bar makanan gua penuh nah karena gua mainnya di ultra hardcore jadi darah gua akan regen kalau gua makan golden apple ataupun potion of regeneration gua hape lupa lo jelasinnya hahaha kita mulai yang paling basic yaitu ngambilin semua nggak semua sih lebih tepatnya ngambilin emerald yang ada di sekitar sini setelah kurang lebih mendapatkan lumayan banyak emerald langsung saja kita trading bukunya let's go setelah mendapatkan buku umbreaking 3 gua pun lanjut trading lagi untuk mencari buku lainnya seperti fortune 3 dan lain-lain yup gua selalu reset malam hari biar si villagernya lebih cepat aja ngereset penjualannya uh event 5 what what ini yang gue butuhkan Oke langsung kulilah what event 5 dong event 5 udah berasa gua dapetin dan kali ini gua akan coba cari buku lain deh akhirnya ini dia aku cari fortune 3 coy nice akhirnya gua dapet apa yang gua inginkan dan sekarang gua udah bisa pulang let's go sampai di best langsung saja kita gabungin buku event 5-nya ke px kita fortune 3 juga berlanjut gabungin buku ada punya obsidian dari hasil blacksmith yang kemarin jadi kita akan bikin nether portal kali ya buat pergi ke nethernya so yah nah akhirnya nyala juga coy wuuh akhirnya tuh guys kalian kalian lihat tuh dua hari gua tunggu tuh dari hari 26-28 baru nyala coy portalnya Astaga eh misalnya kita masuk ke nether portal apa lu 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 eh gua dimana loh ini dimana weh kenapa misalnya ini missing gimana nggak hangar mengerti lagi kenapa bisa spawn di Bastion State 6 dong Oke sepertinya AMAN ya disini ya yah sejauh gue liat sih aman-aman aja ya enggak ada piklin berut di sini kecuali piklin ya nih coba kita liat wuuh bone block nice gold iron ini wuuh mending udah ada sih enggak apa-apa ambil aja lumayan iseng-iseng gua mainin quads gitu kan tiba-tiba gua nemu tempat ini cuy oh my god loh bisa pas lu loh eh enggak ya eh itu potensi 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 kan bukan potensi kira potensi gua minggu kok bisa-bisanya gua bilang itu potensi ya Aduh ya mohon dimalumin aja guys ya soalnya pasti momen ini gua rekodnya malem deh jadi gua ngantuk coy staga oke kita skip dulu bagian itu dan kita akan kembali ke Bastion Rednam nya dan di sini kalian bisa lihat gua berhadapan dengan piklin berut Iya termasuk easy sih soalnya dia nggak bisa ngejangkau gua kan ah ini dia kayaknya sih di sini deh nah kan ada kan nah ini dia ii golnya gua terus-terusan cari jalan sampai akhirnya gua menemukan sisi terang dari Bastion Rednam ini yaitu chest Iya apa nih obsidian wadah wuuh gila 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 gue film bro melompat kau melompat ke sana hahaha oh itu dia oh golet gold wudu golnya coy kita ambil semula nih mantap setelah mendapatkan gol yang banyak gua pun kembali ke overwar lalu dari gol naga yang yang gua punya gua jadikan gol anget berlanjut membuat Golden Apple Oh sip lah yuk kita sudah bisa regen darahnya mantap lagi-lagi-lagi wuih akhirnya setelah itu gua kembali ke wafat forest lagi tujuannya sih pengen ngambil kayu yang ada di sini soalnya gua pengen pakai buat bikin apa namanya eh building sih lebih tepatnya setelah mendapatkan cukup banyak kayu gua kembali mining gold nugget lagi soalnya Golden Apple gua masih kurang oh ya glowstone buat penerangan bolehlah sekalian aja deh kita ambil lanjut gua pergi ke suasana valet gua dapetin gold eh bukan gold sih kan jadi gold sih maksud gua bone block coy iya bone block woy kok jadi gold sih astaga cukup banyak waktu yang gua gua habiskan buat ngumpulin semua bahan yang gua perlukan dan setelah semua sudah terkumpul akhirnya gua pun pulang eh kita pulang kita pulang udah sampai harusnya diisi nah itu dia portal guru sampai juga tuh di hari 34 kita sampai coy so kita pulang tiba di best gua bikin lagi tuh Golden Apple dan setelah setelah itu gua balik ke desa yang kemarin buat ngumpulin semua bahan yang gua perlukan dan salah satunya adalah tanah nggak cuma itu gua juga ngumpulin emerald yang dimana nanti bakal gua pakai buat fondasi rumah gua yep oh ya guys disini gua juga sambilan beli batubara dimana ini adalah bahan yang gua perlukan untuk proyek rumah gua ini bekas gue gali cuy widi dalam banget kan terus emerald yang udah gua mining gua jadikan block of air merah ada beberapa stek ya lumayan lah ini kayaknya cukup sih Oh ya guys gua sempat baca komen kalian katanya kalau misalnya mau cari kaca bisa lewat librarian ini jadi gua bakal coba naikin levelnya guys buat kalian sudah komen di video gua sebelumnya makasih banyak loh ya soalnya info ini sangat berguna sekali Oke lanjut sampai dimana akhirnya ada librarian yang jualin kaca dong so langsung saja gua beli semuanya uh gila loading tiga dong belilah tuh nih loading tiga coy Oke semua bahan yang gua perlukan sudah terkumpulkan toh gua akan langsung mulai projectnya eh bentar-bentar gua gua lupa sesuatu weh nah ini kuat nih gua mau beli kuat juga hehehe ini bahan gua juga oke yaudahlah eh langsung aja kita ke replay bet let's go project yang gua buat kali ini lumayan makan banyak resource jadi gua akan ngumpulin kayu juga deh ah sekalian aja hai 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 alright langsung saja oh iya Australia Hai soalnya kita bikin rumah pertama kita Inilah hasil rumahnya Di bagian depan sih udah cocok ya Untuk bagian belakangnya pun Wow keren juga coy Kalau di bagian interiornya ya kayak ginilah Nah ada satu tempat yang dimana gue pengen taruh enchanting room nantinya Kalau bagian atasnya ada storage room kecil sama tempat tidur sih Selanjutnya gue pergi ke nether lagi Dengan tujuan mainin gold nugget dan juga quads Tentu saja untuk keperluan bahan dan juga golden carrot ya Eh golden apple maksud gue Kalau quadsnya sih gue pengen bikin block of quads ya Dimana ini adalah bahan project selanjutnya sih Lebih tepatnya seperti itu Mumpung masih di nether sekalian aja deh Gue ngumpulin kayak warfad lagi Soalnya yang kemarin udah mulai menipis sih Ya gitu deh Setelah semua sudah selesai Saatnya kita pulang Ini hasil yang gue dapet Main lah Fortune 3 emang mantep sih Tuh Dapet baik banget gue Goldnya Oke gak perlu ulur waktu lagi Saatnya kita ngumpulin emerald yang banyak Sesudah ngumpulin semua bahan yang gue perlukan Saatnya kita bikin tembok Untuk menghiasi basecam gue yang ini Oke selesai juga coy Wih ini dia Wow Mantap ya Wuduh keren ya Keren banget gak sih Wih dih Yalah sip Camera block kayaknya masih banyak deh Ah nih Masih ada sisa beberapa block disini ya Jadi gimana kalau kita bikin flager breeder Soalnya desaku ini Penduduknya cukup terbilang bisa dihitung dengan jari coy Tuh Kalian bisa liat tuh Nah Dikit banget kan Yaudah lah Kita akan bikin flager breeder Let's go Pertama-tama gue akan pergi ke flager terdekat Kita akan ngumpulin kasur yang ada disini lah ya Soalnya gue bakal butuh 5 sih Untuk bikin flager breeder Oke kita akan bikin disini aja lah Oke Sip Bagian disini sih udah kelar ya Kalian bisa lihat sendiri Cuma Gue masih belum keluar di bagian bawah ini Untuk jalur buat ngeluarin si anak baby flagernya ya Baby flagernya Tapi karena gue masih kurang bahan lagi Kayaknya kita akan ke flager dulu deh Bentar-bentar Aduh kita kekurangan bahan lagi Jadi gue akan pergi ke flager lagi lah Oke gue akan ambil momen pentingnya aja lah ya Soalnya disini gue desa ke desa sih Mau cari iron anget doang Terus udah ngumpulin iron Gue sekalian beli redstone Dan juga lapis laju linnya Sampai akhirnya ngerasa ada cukup banyak Gue pun pulang Pas sampai di rumah Aku buat lah rel Dan juga rel otomatisnya Setelah itu mari kita lanjutkan Pembuatan flager breeder Oke gue akan balik lagi ke flager yang kemarin Nah disini gue mau beli bricks lagi cuy Yoi Sekalian nunggu di leverage Gue mau beli quad juga Mantap Aduh lama banget coy Tunggu di leverage Ayolah kemon lah kemon Pas banget disini ada cleric Boleh sih Nah ini kita beli Oke kita akan trading lagi Trader 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 Gua pengen bikin Apa tuh namanya ya Tempat ganjung cuy Gimana tempat yang bagus ya Disini aja kali ya Disini aja lah Bagus juga disini sih Lalu sisa waktu yang ada Gua akan lanjut Buat Bagusin War Inilah Ya So ya Inilah cerita hidupku Bertahan hidup selama 100 hari Di Minecraft hardcore Tapi versi Emerald only Untuk hasil akhirnya Boleh lah ya Nggak buruk-buruk banget Dan nggak keren-keren banget Ya seenggaknya Gue bisa nge-build semua Dengan hasil jeripayaku Kalau misalnya Kalian ada rekomendasi konten Atau ada ide-ide konten Coba kalian komen di bawah ya guys Di video ini Nanti pasti gue baca semuanya kok Oke Oh iya jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Like dan share juga Video ini ke teman-teman kalian ya Mungkin segitu aja Salam dari gue Jofi Sampai ketemu di konten berikutnya We're good to go Oh 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 Terima kasih.